Intro Berita Sumsal 24 jam hari ini Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com terus mengajak siswa untuk melawan hoax Kali ini giliran siswa SMK Utama Bakti Palembang diselah kegiatan pesantren Ramadan Ratusan siswa SMK Utama Bakti Palembang yang sedang mengikuti pesantren Ramadan Mendapat materi tambahan dari Harian Umum Palembang Express dan Palpres.com Ratusan siswa dari beberapa tingkat kelas ini diberikan pembekalan dan melawan hoax Pemimpin redaksi Palpres.com Muhammad Iqbal mengaku bersyukur mendapat kesempatan Untuk hadir di tengah siswa untuk memberikan ilmu melawan hoax Namun demikian kegiatan kelas jurnalistik yang digelar saat pesantren Ramadan ini Hanya untuk memperkenalkan saja Selanjutnya siswa akan mengikuti kelas jurnalistik melalui Zoom Meeting Wakil pemimpin redaksi Palpres.com Trisno Rusli mengatakan Sebaran berita hoax dinilai masih tinggi Oleh sebab itulah merujuk lawan Dewan Pems ada beberapa ciri berita hoax Salah satunya jika disebar bisa memberikan efek kebencian Kepala SMK Utama Bakti Palembang Antoni S.E.N.N mengatakan Pesantren Ramadan ini digelar selama 3 hari dengan menyampaikan materi-materi dakwah Dari kegiatan ini pihaknya berharap siswanya bisa memperdalam ilmu agama Sehingga bisa meningkatkan ketakwaan Kita SMK Utama Bakti Palembang mengadakan pesantren kilat Yang Alhamdulillah hari ini juga diisi pemateri Banyak ilmu dari Palembang Express Tentang hoax tadi sudah disampaikan Dan Alhamdulillah syukur Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung 3 hari Dari tanggal 12, 13 dan 14, itu tanggal 14 April Kita memang pengajian-pengajian Terus kemudian ada materi-materi dakwah yang berkenaan dengan puasa Dan pada saatnya nanti ada penambahan ilmu mungkin dari ustad-ustad yang kita undang Untuk anak-anak dan juga pagar guru kita juga hadir disini Juga ikut Insya Allah dengan niat kita yang baik ini Insya Allah nanti materi-materi itu juga bisa menjadikan tantangan ilmu bagi para peserta Reporter Seri DP, Jurur Kameratim, Sumsal 24jam, Palpres.com Juga ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Saya Rafa Sarizal Sarkomi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan tahun 1443 Hijriah Semoga amal badan kita akan diridoi dan diberkahi oleh Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya Terima kasih Pak Bupati telah membangun jalan-jalan ini dengan bagus Saya mengaturkan selamat berbuka puasa Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT Amin, amin ya robbal alamin Pemirsa ribuan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Lubuklinggau Dalam aksinya, mahasiswa menolak wacana tiga periode untuk jabatan presiden Ribuan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kota Lubuklinggau Terlihat kedatangan mahasiswa ini didominasi menggunakan kendaraan roda dua Serta memakai jas alma mater di perguruan tinggi masing-masing Aksi ini sendiri dijaga ketat anggota Polres Lubuklinggau Serta personel Satuan Polisi Pamung Praja Terlihat pengunjuk rasa melakukan orasi dan bernyanyi dengan menggunakan pengeras suara Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi melalui kertas karton Salah seorang mahasiswa, Ganda, mengatakan aksi yang mereka lakukan Untuk menyuarakan beberapa isu yang mengkhawatirkan masyarakat Seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, hingga tiga periode untuk jabatan presiden Pertama, di hari ini menikmati 12 tahun Tapi tidak ada pertamu jawaban tentang ketersediaan berbalai Padahal bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan terang Sisi di sini, jadi menikmati bahan-bahan tersebut komersi Tetapi, ketersediaan dari bahan-bahan tersebut sampai hari esing Tidak memenuhi kebutuhan pesan Dan yang ketiga, tunjukkan kebualan tentang kenaikan BBM Kalau tidak ada 1 persen, tetapi kajian atau riset dari kawan-kawan 1 persen ini disuruh pengaruhi seluruh setelah Maksudnya, akan menghasilkan bahan-bahan tersebut Ini menjadi tiga poin tersebut dari daun-daun mahasiswa Reporter dan jurukamera, Franz Kurniawan, Palfres.com Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Marwansa S.A.G. Pimpinan Pondok Pesantren Baharulun PGRI Batu Raja Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan Selamat menunaikan ibadah kuasa bagi kaum muslimin Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT Kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah kuasa pada tahun ini Dengan penuh kehusukan dan mohon diridai oleh Allah SWT Sekian, Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Erina Fedawati, Kepala Desa-Desa Darnasati Kecamatan Tua Negeri Mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa Di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Bulan yang penuh berkah ini Agar telah kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan Marhaban Ya Ramadhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Heri Jumyati, Kepala SNK Negeri 2 Lugulinggau Mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Semoga amal ibadah di bulan kuasa ini diterima Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal murshalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Marhaban Ya Ramadhan Saya, Haji Iksan Bayduri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara Mengucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa Ramadan Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua Dalam melaksanakannya Atas nama Kepala Kantor dan Keluarga Mohon maaf lahir dan batin Semoga ibadah kuasa kita diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantan koordinator Bawaslu Muratara berinisial HE Mendadang pingsan Hal ini setelah kejari Lubuklinggau menetapkan HE bersama dua orang lainnya Sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan nahiba Bawaslu Muratara Kejaksaan Negeri Lubuklinggau kembali menetapkan tiga tersangka Dalam kasus dugaan korupsi dan nahiba Bawaslu Muratara Atas penetapan ini mantan koordinator Bawaslu Muratara berinisial HE Shock dan langsung pingsan di ruang pemeriksaan Mengetahui kondisi tersebut tersangka HE langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif Sedangkan dua tersangka lainnya dibawa ke lapas kelas 2A Kota Lubuklinggau Hari ini penyidik telah mewakilkan kemanggilan yang ketiga terhadap tiga orang korupsi Ya namun yang hadir melalui panggilan ketiga ini hanya dua orang korupsi Yaitu inisiasasi TA sama HD Ya dari yang sepuluh penyidik memeriksa tadi ECEP 1 Untuk 13.00 Memeriksa TA dan HD Kemudian penyidik melakukan EPOS dan langsung meningkatkan status ketiganya menjadi tersangka Ketiganya menjadi tersangka Jadi yang tersangka ketiga AC inisialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Albir Mansa Garim Asisten 1 SEDDA Kabupaten Muserawat Putara Mengucapkan selamat menjalankan kuasa di Prasusi Ramadan 1443 Hijriah Semoga amat ibadah kita menerima Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Saya, Pak Perikasari Kepala Sekolah dari RAUMI Dibucapkan selamat menaikan ibadah puasa 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan berat Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Menetapkan Dr. Haji H.P. Tejo Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli Sebagai tersangka kasus korupsi program Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan Di Dinkes Kota Prabu Muli tahun anggaran 2017 H.P. Tejo yang saat ini menjabat PLT Asisten 3 Pemkot Prabu Muli Usai menjalani pemeriksaan berjam-jam Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Dengan mengenakan rompi dan kedua tangan di Borgol Ia digiring ke mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Prabu Muli Untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan Kepala Kejaksaan Negeri Roy Riyadi SHMH Melalui kasih Intel Anjastra Karya SH Didampingi Kasih Pitsus Muhammad Arsyad SH menerangkan Berdasarkan hasil penyelidikan Tim penyidik telah memperoleh alat bukti dan barang bukti Yang membuat terang tindak pidana korupsi Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar 128 juta rupiah Ini berdasarkan laporan hasil pemeriksa Inspektorat Kota Prabu Muli Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang TPKOR Dilakukan penahanan rutan di rutan Kota Prabu Muli Berdasarkan surat perintah penahanan nomor 01 Taruh tanggal 8 April 2022 Demikian untuk tes diris atau selam tes dari Kejaksaan Negeri Pemuli Untuk kegiatan penetapan tersangka dan penahanan terhadap saudara dokter HTT Kemudian selain daripada itu ada satu hal lagi Ada satu versi ini yang akan disampaikan Yaitu bahwa sejak tanggal Sejak hari ini tanggal 8 April 2022 Kejaksaan Negeri Pemuli juga Telah meningkatkan tahapan proses penyelidikan Dugaan tindak pidana swap Sekali lagi tindak pidana swap Dalam pelaksanaan pemilihan presiden Pemilihan DPR DPRT Provinsi DPRT Kota Prabu Muli Tahun 2019 Kasih Pistus Muhammad Arsyad SH menambahkan Pihaknya tetap akan melakukan pengembangan kasus ini Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain Reporter dan jurukamera Andrianto, Papres.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Ben Ronald P. Situmorang SHMH Ketua Pengadilan Negeri Skayu Mengucapkan Marhaban ya Ramadan Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah Semoga dengan datangnya Bulan Suci Ramadan Senantiasa memberikan keberkahan Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah berita Sonsal 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya Di Youtube channel Papres Oficial Seperti podcast Cukup Kedus Buda Lorong Bahas yang ternyata bukan mistis Dan Ruang Cerita Bersama kakak Julie Saya bersama kru Sonsal 24 jam Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah Saya Sri Devi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa 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 Sampai jump car Terima kasih telah